Kesal lantaran datanya telah dipalsukan oleh sang istri untuk mengambil kreditan motor di lembaga pembiayaan tanpa sepengetahuannya. Seorang suami di Palembang, Sumatera Selatan melaporkan istrinya sendiri ke polisi. Dengan wajah yang penuh kesal, M. Fauzan, seorang pria di Palembang ini melaporkan istrinya sendiri ke SPKT Polrestabes Palembang. Pria berusia 45 tahun itu melaporkan istrinya sendiri ke polisi lantaran kesal dengan ulasan istri yang sudah memalsukan data pribadinya untuk mengambil kredit motor atas nama korban. Tidak hanya itu, yang membuat pria ini kesal dan nekat melaporkan istrinya ke polisi lantaran istrinya telah memalsukan surat cerai padahal status korban dan pelaku masih sah sebagai suami istri. Menurut keterangannya, awalnya dirinya tak tahu jika istrinya sudah memalsukan data pribadinya dan surat cerai untuk mengkredit motor. Korban baru tahu setelah pihak lisi motor menelpon korban untuk segera membayar kreditan motor yang sudah menunggak beberapa bulan. Ini melaporkan dalam perkara 263 pemalsuan pemberian data-data palsu untuk mengeluarkan unit kendaraan, dalam hal ini kendaraan bermotor. Jadi aplikasinya yang tercantum di salah satu PT leasing itu adalah palsu. Oh, jadi ini motor itu nunggak? Iya, dalam posisi penunggak, kebetulan penagihnya kenal dengan saya, maka dia nanya, Kak, ayo ada nunggak, Kak. Kapan saya mengambil motor? Saya tidak pernah merasa mengambil motor. Kapan? Nah, ketika saya cek ke PT leasing yang bersekutan, ternyata data saya dipalsukan. Laporan korban sendiri sudah diterima di SPKT Polres Tabas, Palembang. Selanjutnya akan diteruskan ke Satreskrim untuk proses penyelidikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Endy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, kameraman Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.